Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shifa Kennedy disini Sudah lama ya, udah satu minggu Nggak upload video, alhamdulillah udah bisa upload video lagi Bagi temen-temen yang udah subscribe Atau langganan, mungkin ada dapet pemberitahuannya Bagi yang belum subscribe Atau langganan yang baru ajak kesini Silahkan subscribe dulu Atau klik langganan karena gratis Dan kalian akan dapet pemberitahuannya Setiap kali Shifa Kennedy upload video Sesuai dengan judul di bawah Kita akan kebahas tentang sesuatu yang Kalau orang bilang kita ngejebut ini Itu bilangnya cakep kotor Gimana sih? Padahal sebenarnya Ini memang harus kita bahas Bagaimana mahasiswa biasanya di akhir Pasti ada bikin skripsi Sebenarnya sebagai seseorang yang sudah menjalani skripsi Di segala liga-likunya Aku ingin share pengalaman aja Bagaimana sebenarnya tips mengerjakan skripsi Agar skripsi kamu tuh cepat selesai Dan kamu bisa dapet nilai yang memuaskan Aku sudah dapet guess itu unofficially Itu loh Itu loh selempangnya loh Jadi sebenarnya gak terlalu menyeramkan Kalian harus melewati itu Kalau kalian mau itu Rotak itu kuncinya sebaik pada diri kalian sendiri Gimana mendisiplinkan diri Membuat niat yang kuat untuk Oke aku akan menyelesaikan skripsiku dengan cepat Dalam waktu yang tepat Aku ada beberapa tips nih buat kalian Untuk menyelesaikan skripsi dengan lebih enjoy Lebih nyaman dan waktunya juga gak terlalu lama Yang pertama adalah Nita Niat Niat itu bagaikan fondasi bagi kamu Untuk kamu bener-bener meyakinkan diri Aku harus menyelesaikan skripsi secepatnya Ya tidaknya membahagiakan kedua orang tua lah Kalau Mak, bapak, alhamdulillah Anakmu sudah serjana Niat yang baik itu akan mengarahkan ke hal Atau hasil yang baik pula nantinya Jadi bagusnya sih memang ya Sepatutnya luruskan niat ibadah Eh, niat kamu melakukan sesuatu itu Untuk ibadah pada Allah Sehingga nantinya Allah juga akan memberi kemudahan Untuk kamu melewati Lika-lika-lika-liku Untuk mencapai Klar sarjana Pilih topik sesuai dengan passion kamu Jadi biasanya ada beberapa Fakultas lah ya Kita bilang Sudah ditentuin topiknya duluan Tapi ada beberapa Fakultas yang nyuruh kitanya dulu Untuk Mengajukan topik Jadi yang pertama adalah Kamu harus memilih Sebaiknya topik Yang sesuai ada passion kamu Misalnya kayak aku Passionnya misalnya Di bagian penyakit dalam Atau di bagian psikiatri Jadi aku akan memilih skripsi Di bagian-bagian yang agak Kesikiatri-sikiatrian Bagian gastro Pencernaan-pencernaan gitu Dan pilihlah skripsi Yang tidak terlalu susah Skripsi ini kan tujuannya Kalau kita S1 adalah Memastikan Membuat kita itu paham Gimana sih sebenarnya penelitian itu Gimana sih caranya mengolah data Hasilkan Suatu Hipotesa Atau membuktikan suatu Fakta Sebelumnya gitu kan Intinya kamu belajar Di sini bagaimana Melakukan hal tersebut Jadi menurutku Tidak usah terlalu mikirin Judul yang terlalu susah Yang terlalu kayak Menguras pikiran dan tenaga Untuk menyelesaikannya Ketiga adalah Pikirkan budget Atau model yang nantinya Kamu akan persiapkan Contohnya nih Penelitian itu kan Kalau kedokteran Contohnya ada yang eksperimen Dan ada yang non eksperimen Eksperimen misalnya Kita ingin meneliti Sebuah zat Menggunakan tikus Atau ingin meneliti Sebuah kandungan zat Yang dengan laboratorium gitu Otomatis nanti Budget yang akan dikeluarkan Tentunya akan lebih besar Ketimbang Melakukan penelitian Misalnya non eksperimen Dengan menggunakan questionnaire Kalau misalnya eksperimen Kamu bisa habis 4 juta 3 juta Misalnya nih Kalau yang non eksperimen Habiskan 200 ribu Tetapi hasilnya juga bagus Nanti penelitiannya gitu Sebenarnya up to you Terserah kamu yang mana Tapi kalau misalnya Kamu terbatas Di bagian budget Kamu harus mempertimbangkan Hal tersebut juga Selanjutnya adalah Data Nah jadi sebelum Kamu benar-benar Memfikskan dari judul kamu Kamu harus pastikan Kalau nantinya Data yang kamu butuhkan Memang tersedia Karena nanti ketika Misalnya dosen kamu itu Sudah menyetujui Proposal kamu Tapi ternyata Data kamu tidak tersedia Di lapangan Yang cukup gitu Untuk memenuhi Membuat transkripsi kamu Kamu akan kewalahan nantinya Selanjutnya yang paling penting adalah Kuasai Microsoft Word Dan SPSS Kalau kemahiran Microsoft Word Ini penting sih Apalagi kamu udah mahasiswa Kamu harus Udah ngerti gimana Cara pembuatan tabel Nomor halaman Sebagainya Itu udah harus ngerti Seharusnya Karena kalau misalnya Enggak Itu bisa terkendala sih Di bagian pengetikan aja Kalau SPSS itu Kayak software statistik Uji T.Dependent Uji ANOVA Gitu segala macem Itu kamu harus kuasai Jadi kamu gak perlu Mengeluarkan dana lagi Dana khusus Untuk pengerjaan Pengolahan data Yang paling penting lagi Dan terkadang itu Suka dilewatkan Bukan dilewatkan sih Kayak agak males gitu Konsul Nah intinya adalah Rajin-rajin Konsul Walaupun terkadang Untuk menemui dosen itu Harus dengan jiwa yang kuat Kadang kan Ada kritik dan saran Yang buat mental turun Atau membuat mental terkejut Tapi itu semua tidak masalah Ingat aja Kalau air santan itu Tidak akan bisa dihasilkan Kalau kita gak memarut kelapanya Jadi stop complaining Walaupun kamu dapat Pembimbing yang istilahnya killer Itu gak masalah Karena orang kuat Tidak dihasilkan dengan Ujian yang biasa-biasa aja Jadi sabar-sabar Tetap rajin konsul gitu Karena kalau semakin rajin konsul Semakin sering diperbaiki Dan skripsi kamu juga akan Lebih sempurna Dan gak butuh waktu lama Untuk menyelesaikannya Dan jangan lupa Kalau misalnya kamu Bagi konsul skripsi Baiknya Kamu minta izin Ke pembimbingnya Untuk merekod Atau merekam Dari masukan pembimbing tersebut Jadi hasil rekaman itu Akan kamu dengarkan Dan kamu perbaiki tuh skripsinya Cari teman Yang bisa benar-benar Mengingatkan kamu Kalau yuk sama-sama Mengerjain skripsi Sama-sama semangat bareng Bisa membantu Mengkoreksi skripsi kamu Terkadang kan Dosen juga banyak kegiatan Kayak ngajar juga Membimbing teman kamu yang lainnya Jadi terkadang mungkin Lupa untuk mengoreksi Bagian ini dan bagian ini Carilah teman yang bisa Untuk mengoreksi Dari skripsi kamu tadi Selanjutnya adalah Bikin target Nah bikin target ini Misalnya bab 1 Harus selesai dalam minggu ini Bab 2 Harus selesai minggu depan Bab 3 Harus selesai minggu depannya lagi Jadi memang harus bikin Target Manfaatkan segala Waktu luang yang ada Untuk skripsi Skripsi is everything Kalau diajak nongkrong itu Enggak lah Aku mau ngerjain skripsi Selanjutnya yang paling penting Ada tempel Motivasi di mana-mana Like ini loh Jadi kalian Nempel ini Di mana-mana gitu Kayak di depan pintu Ayo skripsi Di depan WC Ayo skripsi Atas tempat tidur Ayo skripsi Komputer Di lampu Segala macem Jadi kamu bisa terpacu deh Yang cowok mungkin Ayo biar cepet nikah Kamu juga bisa menempel ya Nempelin foto-foto Impian kamu selanjutnya M2, M3 gitu Setiap mau males Ngerjain skripsi Oh iya aku kan Bentar lagi Mau cepet-cepet Mau S2 Sampai foto orang tua kamu Gitu kan Lagi senyum Ayo nang Ngerjain skripsi Yang selanjutnya adalah berdoa Ini memang tips klasik Tapi ini memang Subhanallah ya Memang betul sekali Kalau berdoa itu Memudahkan segalanya Terutama bagi kamu Yang punya kesulitan Sekedar menemui dosen Sungka Allah gitu Minta untuk Mood dosennya dibaikin Dan jangan lupa Kalau berdoa Bagusnya di waktu-waktu yang mustajab Seperti Sujud terakhir Raka terakhir dalam sholat Selat hari hujan Antara azan dan ikhoma Atau Setelah sholat asar Menjelang sholat maghrib Ataupun Berdoa di padang Arofahya Siapa tau mau haji dulu ya kan Dan kalau bisa udah cepet selesai Kalian pelajari Betul-betul Skripsinya Pada daftar pertanyaan Yang kira-kira akan ditanyakan Dan kalau kalian baca skripsinya Mungkin ada kalimat Yang gak kalian mengerti Dan tandain Jadi ketika nanti Jelasnya bertanya Kalian udah tau jawabannya Karena kalian udah belajar Skripsi kalian itu Kalian udah memahami Dan bener-bener belajar Untuk skripsi kalian Sehingga kalian bisa mendapatkan Nilai A Sesuai dengan keinginan kalian Karena ya wajar aja Kalau kita udah bekerja keras Hasil yang kita inginkan Tentu yang terbaik dong Insya Allah kalian bisa dapat A Huhuhuhuhuhu Begini itu aja tips singkat Dari Shivas Semoga berguna Bagi kalian yang mau Menjalani Atau sudah menjalani skripsi Semangat Karena kalian akan melewatinya Dan kalian insya Allah akan Menyandang gelar saat ini Itu teman Tetap semangat Dan bagi kalian yang belum Ayo mulai pikir-pikir nih Kira-kira mau judul apa ya besok Oke jangan lupa follow me Instagram At S-I-F-K-N-D-I Dan jangan lupa like, comment And subscribe Karena gratis Dan jangan lupa Bagikan video ini Share video ini Ke teman-teman Ke keluarga Ke sahabat Ke semuanya Apalagi bagi mereka yang Sedang struggle Sedang punya masalah Atau sedang pusing Bikin skripsi Gak usah pusing Santai aja Enjoy aja Itu memang hal yang patut Dan mesti kalian jalani Gak apa-apa Masih belajar ya S1 masih belajar